Sponsor Sponsor bos Santuy dulu ya bos Jadi gini brager Di video kali ini Gue mau Jadi mau bercerita Sedikit bercerita tentang gue dapet Give way dari Raffy Ahmad Buat kalian Yang gak percaya Kalau Raffy Ahmad itu sama Mbak Imbung Real Bukan setting-settingan Gue salah satu buktinya Bukan karena gue Bukan karena gue anak buahnya Atau karena gue disuruh Gue kemarin-kemarin dapet giveaway dari Raffy Ahmad Emang lagi rezekinya gue aja Dan emang itu beneran Karena gue cuma satu kali komen Pas dia lagi live streaming Terus Alhamdulillah Kalau emang rejeki gue Ya kemana Langsung di transfer aja Jadi pas ketika gue lagi Itu kan Kalau gak salah Malam ya Jam 8 Kalau gak salah Jadi jam 8 Dia itu Lagi live streaming Bagi-bagi hadiah Biasalah Ranz Ranz Lebaran Lebaran Ranz Tenang weh Gue kalau gak ngerokok Bacot kemana-mana aja Ngawur-ngawur aja Jadi harus sambil ngerokok Jadi ceritanya kemarin tuh Gue tuh pas lepas Masih bulan puasa itu Gue kemarin lagi kepepet juga Karena gue juga gak bisa balik Nah disini gue gak ada kerjaan Gue iseng-iseng aja Gue nyoba Di komentarnya Live streamingnya Ranz Alham Entertainment Dan akhirnya Gue waktu itu sih Gak sampai Maksudnya Gue gak sampai kelar gitu Nontonnya Jadi Karena gue ngantuk Yaudah lah Kalau mungkin Kalau di jeki gue Pasti dihubungi Nah Pas pagi-pagi gue Dapet notifikasi Di Instagram Dari Dari Salah satu Akunnya Ranz Itu kalau gak salah RapiGigi 17 17 17 Terus ada lagi kan Ranz Entertainment Sama RapiGigi 17 17 Nah gue di Di DM sama mereka Sama kru-kru-nya Pas gue baca Gini loh Pagi-pagi Buka Instagram Langsung dapet bacaan Bacaan kayak gini nih Nih Lo liat bacaannya Lo jabarin bener-bener Kalau dia emang Maksudnya Kalau Dia itu Gipowen gak pernah bohong Dia itu real Termasuk sama BayiMuong juga Makanya sekarang Gaji termahal Di Indonesia itu Youtuber cuma satu BayiMuong Pertama BayiMuong Kedua Kalau gak Kedua RapiHaman itu ketiga Kalau Kedua itu Trans 7 Atau Apa ya Pokoknya Yang pertama Nama itu BayiMuong Gaji terbesar Di Youtuber Indonesia Itu BayiMuong Perkiranya 1-1,1M Tapi kita doain aja Semoga emang Rezakinya makin banyak Tambah juga Dan Terima kasih juga Buat Trans Karena Dulu pernah Saya pernah ikutan Gipowen Dan alhamdulillah Dapat Walaupun gak Seberapa Bukan soal uangnya Tapi karena Emang kalian ingin Membantu Banyak orang Jadi Alhamdulillah Banget buat kita Dan semoga aja Rans Benar-benar Maju Dan Terus-terus Dapat Inspirasi-inspirasi Konten-kontennya Bagus-bagus Dan semoga aja Menjadi Bisnis berkembang Karena gue juga Terinspirasi dari Rafi Ahmad juga Bikin channel youtube Ya Tadinya gue Males-malesan aja Buat ngapain Channel youtube Tapi karena gue Terinspirasi sama dia Jadinya gue bikin Video ini Di video youtube Nah Buat kalian juga Yang gak percaya Gipowennya Rafi Ahmad Gue udah ada buktinya Tadi yang disini Dan buat yang Lo yang kemarin Ngehina Katanya Boong-boongan Ngatain-ngatain Kasar lah Inilah Lo Kalo-kalo Ketemu sama gue Abis loh Bener Bukan Bukan ngancam Tapi lo aja Itu udah Ngerendahin Gue sebagai Penseberatnya Run Entertainment Sama Rapi Gue suka banget Tama mereka Fans banget Tama mereka Termasuk Bayimow Karena kontennya Menginspirasi Buat lo Kalo lo ketemu Gue Wah Udah abis tuh Kena lo Dari ciduk duluan Nama mereka Yaudah Gapapa Terima kasih Pelajaran Buat lo Dan buat semuanya Juga Jangan Bikin konten Tuh Jangan Seenak Jedat Kalian Jangan Asal Bacot Bercuma Jadi Bikin Konten Yang Berpaedah Yang Menginspirasi Gue aja Konten Masih Masih Pemula Tapi Gue Lagi Nyari Yang Bagaimana Cara Agar Konten Gue Diterima Dengan Baik Dan Konten Gue Bisa Inspirasi Buat Yang Nonton Jadi Inspirasi Karena Emang Gue Fokusnya Sama Nyanyi So Nyanyi Vlog Sama Reaction Nah Di Dalam Vlog Itu Gue Menyoba Sosial Experiment Nanti Insya Kalau Gue Dapat Modal Gue Menyoba Berbagi Juga Tapi Nggak Berbagi Sesama Orang Dulu Karena Gue Mesti Pemula Jadi Gue Berbagi Sekarang Gue Tuh Lagi Hobi 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 Masih Makan Kucing Jalanan Jadi Kalau Gue Lihat Kucing Kucing Jalanan Itu Kalau Gue Bawa Makanan Dia Whisk Case Atau Apa Itu Makanan Yang Kucing Gue Bagi Jalanan Itu Tapi Nggak Direkam Sayang Karena Gue Mesti Malu Juga Sip Sip Sumpah Gue Nge-Youtube Cuman Modal Oppo A37 Tapi Karena Gue Optimis Karena Gue Insya Allah Gue Bisa Gue Yakin Insya Allah Usaha Tidak Akan Usaha Tidak Akan Menghihati Hasil Balik Nah Itu Jadi Kalian Juga Kita Sama-sama Berjuang Tapi Sama-sama Berjuang Jangan Saling Merendahkan Contohnya Kemarin Buat Yang Anton Buat Gue Yang Karena Sudah Ditangkep Juga Marans Alhamdulillah Banget Dia Baik Loh 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 Satu lagi Channelnya Yang Suka Ghibah Ghibah Itu Anjing Channelnya Satu Parapesial Kenapa Dia selalu Ghibahin Channel Orang Selalu Menghijat Pansos Gue Gak Bikin Konten Yang Aneh 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 Enggak Tapi Gue Cuma Ngingetin Nama Lu Jangan Jadi Bikin Konten Yang Berpeda Kan Channel Lu Kemarin Ke Band Enak Jadi Cari Conten Yang Berpeda Nah Itu Aja Kali Penjelasan Kali Ini Karena Gue Juga Kesel Cuma Gara Gara Kesel Aja Sih Karena Gara Gara Kemarin Lihat Videonya Raffi Ahmad Di Cacimake Di Hina Hina Kayak Gitu Gue Salah Satu Menang Giveaway Di Run Entertainment Cek Link Ada Link Di Sini Bukan Link Cek Cek Lihat Kalian Di Instagram Gua Itu Beneran Dari Mereka Bukan Setting Settingan Jangan Pernah Ngehibah Orang Lain Kalo Lu Gak Mampu Kampret Bye